PENJUAL MOBIL BEKAS Selain memastikan kelengkapan administrasi, calon pembeli juga perlu melakukan penyesuaian nomor rangka mesin dengan BPKB. Selanjutnya, calon pembeli juga wajib melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin mobil. Pastikan tidak terjadi kebocoran oli dan cairan dari mesin mobil. Dan terakhir, pengecekan pada interior dan eksterior mobil, seperti airbag, setir, pintu samping, pintu belakang, kap mesin, serta bandan velge. Biasanya kalau dari pembeli itu yang paling diperhatikan sebuah pembeli mobil, cek kondisi mesin, cek interior dan eksterior mobil, apakah masih orsinil, apakah sudah direhab. Pengecekan beberapa poin tadi sangat penting dilakukan, agar calon pembeli tidak keliru dalam memilih mobil bekas. Selain itu, untuk menghindari penyesalan setelah melakukan transaksi. Muhammad Aditya, TV Tawalong, melaporkan.